Halo semuanya Balik lagi dengan saya Dini Wan Gunawan Motoprograma lingkungan dan tanpa pemanis buatan Kembali lagi explore Purwakarta Dan kali ini saya sedang berada di daerah Bojong Dan sekarang saya mau explore jalur Bojong Wanayasa via Cikris kali ya Rada-rada enak nih jalannya Gidi Enakan Enak tapi kecil Asik jalannya nih Jalur Bojong Wanayasa Anjir Eh dan ini emak tikungan PLN Bener ini mah Ini namanya tikungan PLN Soalnya nekuk 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 Nah itu tikungan PLN namanya Wah weh Belum tahu rute nih saya nih Aduh Belum biasa sih kalau tahu udah Cuman belum biasa Berbahaya Gas Ini daerah Mendekati Cikris Soalnya udah Dingin-dingin gitu Sibi Hmm Bener ini daerah Cikris nih Dan kekiri itu adalah jalur alternatif antara Cikris ke Pasawahan Nanti saya eksplor Nanti saya eksplor Huh sedap jalannya ini Huh sepeda Ya loh Ya beginilah jalurnya Tapi yang pasti orang sini pasti jago nih Kalau untuk urusan tikung menikung Soalnya dia tiap hari latihan Buat yang belum biasa ya jangan berani-berani untuk lari lah Buh 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 Nanti saya Buh Buh Dan Tidak enggak cukup nyali motor juga kalau ketemu mobil wih seru eh paling seru tuh ngelewatin jalan yang belum biasa kita lewatin jadi agak sedikit nebak-nebak itu jalur ini cukup enak tikungannya mantep cuman jalannya kadang-kadang suka ada yang jelek-jelek dikit-dikit gitu Bumpi sen kanan kemana mampir us-us belokannya kemana ini Oh pakai sidewalk AC mungkin nggak laku daerah sini mungkin soalnya adem mungkin ini juga info buat sales AC nih elektronik jangan kesini karena daerah sini nggak perlu AC nah ini desa apa nih di depan itu nanti ketemu jalur yang ke Curug Cipurut oh iya bener Curug Cipurut depan ini kemana ya Alhika Musalvi oh pendeku santren yang di Cipurut ke sini jalannya nah selamat menikmati masih hijau enak oh kan tiba-tiba jalannya gitu wah kemana nih belum lihat eh ada semuanya resip dari anak-anak kecil mau camping kayaknya nih wuduh berbahaya sempit tuh kan kalau truk itu ngepas kiri ke tengah itu ngepas banget hmm kalau dari Wanayasa mau ke Bandung via sawit Bojong ya lewat sini ini ke kanan oh iya ini itu itu jalur ke apa itu curug cipurut itu tadi artinya ini udah dekat ke Wanayasa beberapa saat lagi nyampe lah di Wanayasa ya ya dan akhirnya sampai lah kita di Wanayasa ini dia Wanayasa di pertinggahan ini kalau lurus itu ke arah Purwakarta kalau ke kanan arah Ciater Subang Lembang ya coba saya ke arah kanan deh nah ini dia Wanayasa oke mungkin itu saja vlog kali ini terima kasih udah nonton and bye 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 Terima kasih.